Sekali lagi, MPL Arena 2-1 untuk Evo, 1-1 Arar Guild. Oke kalau begitu, MPL Arena Backstab Doge. Wow, ini adalah game terakhir penentuan. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di derby klasik? Panjang ya, dan lihat itu dia. Wow, ada first blood ya, berhasil langsung dihilangkan. Coba lihat dari versi yang dapat kebersi yang dapat pulau oleh Brun. Dan sekarang posisinya dari Brun juga masih cukup aman di barian berbeda. Ada satu runner rapat yang harus dia keluarkan dan akan mengarah ke mana untuk satu runner yang dia punya. Oke, Panjang Esmeralda. Oke, Banana langsung dicucuk dengan satu pencahayaan sedikit lagi. Akan kebisaan selama daya tersebut. Tapi tidak bisa ada dua orang dari Evo yang mencoba untuk bisa menabrak dan berhasil. Satu otot tarik bagian atas seperti sudah terancam sekali tapi di bagian bawah. Coba lihat Skylar bersama dengan Kray dan juga Naomi melakukan hal yang sama. Tinggal jauh, Demonsnya bakal gak bisa ditahan. Wah, 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 Driftnya mencoba untuk bisa mengusir Skylar. Tapi masih ada band yang terselat dikeluarkan. Bakar sekarang Rewalman belasih sedikit lagi yang terselat. Tapi Naomi-nya menghilang pula. Tartalnya berhasil di amarkan akan kemereka siap untuk melanjutkan lagi Vyka DR tersebut. Tapi tidak, tapi tidak. Karena sekarang Renner rapatnya dikeluarkan. Tidak kena karena siapapun. Hiju memang mencoba untuk maju ke bagian depan. Tidak ada impact yang masuk. Dan juga ada Thon Ross tadi emas dalam tubuh dari Panana. Yang juga satu outer top tarat yang berhasil. Weh, 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 Daubi. Ada satu lagi. Mahalnya sangat baik Tyron Rensia. Namun sekarang pemain dari Vyka Drift membalaskan keadaan. Nih virus passion dikeluarkan. Dragon udah dikeluarin tapi ternyata. Tidak ada follow up damage di area tersebut. Ripsnya berhasil kabur pula. Rensir Nato sekarang Giju May-nya udah berhasil untuk mengatakan damage ke bagian depan. Tapi Merzik-nya berhasil dihilangkan. Berhasil satu hit terakhir. Bandada, Immortal-nya, Viraga Armor-nya. Satu hit jangan akan tetap dibalaskan. Dan dikejar habis-habisan. Wow, dan ini membuat dari RRQ kehilangan dua playernya. Sehingga tidak ada power untuk bisa mengontes. Sword yang pertama. Agresifitas kembali terjadi. Vyfoss Legends berusaha untuk bisa mendapatkan outer middle turret. Oke, wow, Dreams terlalu dalam ditembakin. Masih berhasil kabur yang tersebut. Walaupun Immortal-nya juga masih belum terlepas. Masih belum terbuka. Demi-mari-mari untuk kali ini, Dreams yang langsung kabukai RRQ berbeda Pransia. Hampir saja terlalu efek knock-up. Tapi barusan Banana satu hit terakhir. Banana masih berhasil selama di Jumet. Ada FETAM yang sungguh-sungguh langsung ke bagian depan. Maka jadi Tordos-nya. Ada Bandada Immortal yang terpecah. Tapi Skylon ada wewai di dalam tubuhnya yang udah langsung dikeluarkan pula. Empat player tersisa dari RRQ di usir mundur. Enhance juga yang punya efek charge. Ini sangat berbahaya. Oke, Naomi ketahuan posisinya. Naomi dipukul mundur. Satu Magic Sentry dikeluarkan pula. Dreams mulai lompat ke bagian depan. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya? Dia hanya memberikan efek gangguan. Tapi itu F-Star Red di bagian tengah. Udah berhasil dirupuhkan. Yap, dan Info's Legends kayaknya mereka gak bakal maksa. Mereka bakal mundur dulu. Berpuas setelah menghancurkan satu F-Star Red di arah tengah. Dan mencari momentum selanjutnya. Untuk bisa menabrak nih dari lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Cuman apakah memang waktunya siap untuk Info's Legends? Oke, Reda Rabat, deh. Plus Daube-nya pun langsung melenjakannya segetik. Tapi tasnya berhasil dihilangkan pula. Skylar diberhasil bodoh karya berbeda. Ada Wild Dragon di mana Persiknya berhasil dihilangkan sedikit lagi. Persiknya pun langsung menghilang dengan sangat-sangat Jepang. Ada satu orang jantungan dari masing-masing tim yang lenyap seketika. Betul. Kita lihat itu dibakar terus Dreams bahkan. Ya, dia gak sanggup untuk berdekat. Selain daripada menyumpai badana dulu. Ya. Waduh. Ya, ngasih space lagi, zoning lagi. Dan sekarang RRQ yang dalam keadaan bisa kita bilang tertinggal. Mereka cukup berani untuk bisa set up ke arah Lord yang sekarang sudah ter-evolve. Play, brute force untuk bisa menjadi satu atribut defensive lagi. Woy, 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 woy. Oke, Info's Legends siap untuk bisa memberikan serangan. Coba lihat ada debuts bahasa dikeluarkan. Tapi ternyata Bracee, diberhasil di-shutdown. Bracee pulang kecilang. Tapi itu pada berbeda. Ada dua reprezentasi. Apakah pulang Skylar? Bakar itu kali ini. Diberhasil kecilan dengan sangat-sangat cepat. Tasnya sendiri aja di area tersebut. Jangan lagi akan menangkan kata ruang tersebut. Tapi Tasnya, Tasnya berhasil kabur. Hanya saja Lordnya berhasil langsung di abangkan oleh RRQ. Menjadi sebuah kesempatan yang begitu emas, begitu indah, begitu bisa didapatkan oleh pepahit dari RRQ. Dan Tas masih bisa recall ya. Walaupun keberadaannya benar-benar dicari. Akankah ini menjadi satu strike boost? Karena Info hanya bertahan dengan Tas sendirian saja. Yap, 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 yap. Tas berjuang sendirian. Masih ada Lordnya belum muncul sejauh ini. Tapi Lordnya sudah bergerak di bagian bawah. Atau di bagian atas, ada satu pergerakan di pada sekarang. RRQ masih membuat track kemenang kerja belum dihancurkan. Yuk dan RRQ berhasil untuk bisa membalas dendam atas. Pengakhir off-season 11 di mana mereka dipulangkan. Dan pertemuan yang kembali terjadi. Di lag pertama, derby klasik RRQ berhasil melakukan epic comeback. Wow!